Di awal film, tepatnya pada sebuah penjara yang terkenal korup, banyak aktivitas pembunuhan, perdagangan barang haram, dan tentunya kejahatan lainnya yang tidak diketahui pemerintah. Kisah diawali dengan memperlihatkan kedatangan para narapidara baru. Di situ kita akan diperkenalkan dengan sang aktor utama yang bernama Ricky. Ini orangnya Ricky ditangkap karena melakukan pembunuhan yang di saat tengah dilakukannya pemeriksaan. Tiba-tiba sensor berbunyi yang jelas membuat petugas memeriksanya karena Ricky dianggap membawa senjata. Dimana betapa terkejutnya semua sipir ketika mengetahui yang membuat sensor itu berbunyi. Karena ternyata bukanlah senjata yang membuat sensor itu berbunyi, melainkan ada 4 peluru di dalam tubuh si Ricky. Dan itu cukup membuat orang-orang terheran sebab Ricky tak mengalami sakit sedikit pun meski tubuhnya ada peluru. Entah manusia macam apa si Ricky ini, jika dilihat-lihat dia nampaknya punya kekuatan yang mungkin lebih dari manusia konvensional pada umumnya, atau bisa jadi mungkin punya kekuatan yang bahkan lebih dari superhero. Apapun itu, yang pasti Ricky harus tetap berhati-hati di penjara ini, karena penjara ini punya 4 wilayah yang masing-masing memiliki ketua, dan keempat ketua tersebut konon kejam-kejam, dan mereka semua ada di bawah kontrol wakil kepala sipir yang tentu saja korup dan tak kalah kejam tentunya. Singkat cerita, esok hari pun tiba, saat para napi tengah menggosok gigi dan akan pergi mandi, tiba-tiba muncul 3 anak buah ketua utara yang berbuat keonaran dengan menyiksa salah satu napi tua. Kita panggil saja dia Pak Udin, salah satu dari ketiga orang tersebut yang bernama Samuel bahkan tak segan membuat muka Pak Udin rusak, dan ternyata Samuel ini juga dekat dengan Pak Wakil Ketua Sipir, makanya dia bisa seenak cidat memperlakukan para napi seperti itu. Akan tetapi, ketika Ricky muncul dan mendapati Pak Udin terluka, lantas tak ada yang berani menolongnya, Ricky pun memberi sedikit pelajaran untuk si Samuel tersebut, tak terima dengan perlakuan si Ricky, Samuel disarankan untuk meminta bantuan ke salah seorang napi bernama Zoro yang tengah diisolasi. Zoro ini memiliki tubuh gempal seperti sumo yang jelas saja sangatlah kuat. Lewat bantuan menyokok para sipir, Joro pun akhirnya dibebaskan, dan inilah pembentukan dari si Joro yang dimaksud, dan dengan alasan melanggar peraturan, Pak Udin tidak jadi di ACC masa percobaan bebas bersarat, yang pada akhirnya membuat Pak Udin memutuskan untuk bunuh diri, dan si Ricky yang tahu kalau ini semua pasti adalah perbuatan Samuel, seketika Mara Besar dan Ricky berjanji akan membunuh Samuel jika sudah ada waktu yang tepat. Dan ketika esok hari tiba, Ricky yang tengah mandi tiba-tiba didatangi Zoro yang langsung menyerangnya, yang disitu terlihat ada Samuel juga yang bersiap akan membantu Zoro, dan disinilah kita akhirnya diperlihatkan betapa kuatnya si Ricky ini, yang dimana ia mampu membunuh keduanya dengan hanya tangan kosong saja, dan Anda tahu sekeras apa tinjuannya, Ricky mampu menjebol tubuh mereka, sehingga matinya seperti terlihat dihajar menggunakan senjata tajam. Gila sih ini mah. Sebelum dibawa kembali ke ruangannya, disitu muncul sang ketua dari wilayah utara atau ketua dari wilayahnya Ricky, yang disini memperingatkan Ricky untuk tunduk mendengarkan omongannya, jika Ricky tak mendengarkan, Ricky akan terkena masalah, apalagi dia sudah membunuh kedua anak buahnya, dan saat sudah berada kembali di ruangannya, Ricky ternyata bisa merasakan sakit juga, yang disaat itu dia langsung bermeditasi untuk menghilangkan perasa sakitnya, yang disaat inilah kita dibawa flashback tentang dari mana Ricky bisa mendapatkan kekuatan tersebut, yang rupanya sang pamanlah yang mengajarinya. Kembali ke masa sekarang, atas pembunuhan yang dilakukan kemarin, Ricky pun dipanggil wakil kepala sipir, disini pak wakil mengintrogasi Ricky tentang siapa dirinya sebenarnya, yang alasannya karena pak wakil kepala sipir ini khawatir Ricky adalah mata-mata, kepala wakil sipir takut gedok kejahatannya diketahui, makanya dia selalu mewanti-wanti, sebab Ricky ini pernah menghilang 2 tahun lamanya sebelum akhirnya masuk penjara ini, setelah sebelumnya menyerahkan diri, dan anda tahu apa yang dilakukan Ricky dengan posisi tangan tertusuk seperti itu? Ya, Ricky lagi-lagi memperlihatkan kekuatannya dengan menghancurkan meja pak wakil sipir, dan uniknya, Ricky juga mampu membuat hidung pak wakil kepala sipir mimisan, yang padahal Ricky tidak sampai benar-benar meninjunya, melainkan hanya terkena anginnya saja. Udah gila emang. Atas tewasnya pak Udin yang disebabkan oleh si Samuel, anak buahnya yang pelontos ini juga disalahkan, dan dia mendapat perundungan dari semua nabi lain, serta ada satu nabi yang bernama Andri yang bermaksud ingin membunuhnya, tapi seketika itu Andri langsung ditahan oleh si ketua, alasannya karena seperti yang kita tahu, si pelontos ini merupakan bagian dari anak buahnya si ketua, dan karena terus saja ngeyel, si Andri terpaksa dibabat dengan senjata yang dia bawa sendiri, lantas selanjutnya si ketua dipanggil pak wakil kepala sipir, yang di sini pak wakil kepala sipir memberikan pisau, lalu mengutus si ketua agar membunuh Ricky, dan dengan cara membunuh Andri lalu menggantungnya di lapangan, si ketua berhasil membuat Ricky emosi, hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Sempat terkena serbuk yang membuat matanya buta, Ricky akhirnya bisa kembali bangkit setelah mengingat pesan dari sang paman, dan Ricky bahkan mampu juga lho menyembuhkan lukanya sendiri. Saat itu Ricky pun kembali menyerang si ketua hingga akhirnya si ketua tewas, bahkan si ketua utara tewasnya pun juga dengan kondisi tubuh yang benar-benar mengenaskan, dan setelah memenangkan pertarungan, Ricky pun langsung berusaha untuk menurunkan mayatnya Andri, yang cara menurunkan mayatnya pun, Ricky lebih memilih cara yang ribet, yaitu mengangkat balok kayu berbentuk salib tersebut dengan kekuatan tangannya sendiri. Nah, ketika semua nabi berniat akan membunuh wakil kepala sipir, tiba-tiba... Ya, mereka bertiga inilah sosok ketua dari masing-masing wilayah lain. Yang pertama ada Logan dari ketua sektor barat, yang kedua ada Tarsan dari sektor timur, dan yang terakhir ada dari wilayah selatan yaitu Dragon. Lantas disini pak wakil menantang Ricky untuk melawan ketiganya, tapi Ricky memilih menolak karena ingin mengurus mayatnya Andri, dan meninggalnya ketua sektor utara, rupanya membuat anak baptisnya yaitu Litsa merasa sedih, yang pada akhirnya hal itu membuat Ricky jadi merasa kasihan, dan untuk menghiburnya Ricky coba mendekati si Litsa tersebut, yang mirisnya ternyata Litsa ini tidak bisa berbicara lantaran lidahnya sudah dipotong oleh sepak wakil ketua sipir. Karena kasihan melihatnya, Ricky pun memberikan seruling miliknya, dan itu cukup membuat Litsa terkirang-kirang. Litsa memberikan daun dari sakunya karena sudah tidak membutuhkan, yang ternyata saat dilihat-lihat daun tersebut adalah daun opium. Ketika ditanya dapat dari mana daun ini, Litsa menjawab bahwa ia memetik dari sektor barat, yang tanpa sadar di jendela ada Logan yang melihat percakapan mereka berdua, melihat Litsa secara tidak langsung membocorkan usaha ilegalnya, seketika Litsa pun langsung dibunuh oleh si Logan, dan hal itu ternyata membuat satu penjara jadi geger, hingga endingnya kematian Litsa pun diketahui juga oleh si Ricky, dan untuk membalaskan kematian si Litsa, Ricky membakar tanaman opium hasil kejak kerasnya si Logan, sampai akhirnya si Logan pun mengetahui hal tersebut, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Kesamaan dengan dibunyikannya alarm, Tarzan yang masih penasaran ingin bertarung dengan Ricky, langsung membawanya ke ruangan, dan ketika Tarzan ingin menyerangnya, tiba-tiba ruangan tersebut disiram adukan semen oleh wakil ketua sipir, lantas setelah itu pak wakil mengurung Ricky, lalu selanjutnya bersiap akan menyambut kedatangan pak ketua sipir yang baru pulang dari liburan, dan inilah pembentukan ketua sipir, dia juga tak kalah kejamnya, dan itu dibuktikan ketika karpet merah membuat anaknya terjatuh, pak sipir sekonyong-konyong malah menusuk mata tahanan yang memasang karpet tersebut, yang jelas saja itu sangatlah biadab, dan ketika mendengar satu bisnisnya yaitu opiumnya Ludes, amarah pak sipir jelas semakin menjadi-jadi, sehingga tanpa buang-buang waktu lagi, pak sipir pun langsung mendatangi si Ricky, untuk kemudian bisa menghukumnya, disaksikan mereka bertiga, Tarsan pun tanpa ampun menyiksa Ricky tak henti-henti, badan Ricky mengalami luka-luka, hingga kepalanya pun hampir saja pecah, sebelum akhirnya Ricky berontak untuk melawan balik, dan... Selanjutnya, gila sih ini sumpah, ada sebuah panel besi yang siap untuk mengecat tubuhnya, tapi gilanya Ricky masih sanggup menahan, bahkan sudah dibarangi dengan disetrum tegangan 100 ribu volt pun Ricky masih bisa bertahan, sampai akhirnya karena kelamaan dia tumbang juga, dan saat itu Tarsan pun yang sadar mencoba menyelamatkannya, yang pada akhirnya membuat Ricky bisa keluar dari penjara tersebut, belum juga sempat melayangkan serangan, Ricky sudah kembali masuk ke sebuah lubang, dan sadar-sadar Ricky sudah diikat di kerumunan napi lain, di mana Ricky akan dihukum berat dengan cara digubur hidup-hidup, dan meskipun semua napi menolak untuk menguburkannya, mau tidak mau para napi tetap harus menguburnya, karena jika menolak, Pak Sipir sudah pasti akan menembak mereka semua. Begitu masa hukuman berakhir, sudah seperti yang kita kira, Ricky tetap masih bisa hidup, dan alih-alih akan dibebaskan, Ricky justru dihajar Logan, lantas kemudian dia juga kembali dihukum lagi, kali ini Ricky dikurung dalam sebuah besi tajam, dan tak cuma itu, Ricky juga dipukuli dengan menggunakan kunci Inggris, lalu ditusuk pakai besi-besi tersebut, dan yang paling parahnya lagi, Ricky juga dipaksa makan silet, yang tapi Ricky tetap masih bisa berbicara, bahkan sudah dipukul wajahnya yang membuat pimpirnya terluka, Ricky tetap masih bisa ngomong. Nah, saat sudah dikembalikan ke ruangannya, di situ muncul salah satu teman yang memberikannya makan, tapi sayang si teman ketahuan pak wakil, yang pada akhirnya membuat si teman harus tewas di tangannya, dan mendengar kejadian tersebut, tanpa pikir panjang lagi, Ricky pun langsung membunuh si botak, untuk kemudian dia juga menyiksa pak wakil, dengan membutakan serta membuat tangannya buntung, dan ketika Ricky membawa pak wakil ke hadapan pak sipir inilah, pak wakil justru dibunuh, karena dianggap sudah gagal menjalankan tugas, dan yang terjadi selanjutnya, Ricky harus berhadapan dengan Logan dan Dragon, dan dengan ini, pertarungan pun dimulai. Setelah mengalahkan Logan, dan gini, tiba saatnya bagi Ricky untuk melawan pak ketua sipir, dan dengan ini, pertarungan pun dimulai. Meskipun di awal-awal Ricky dibuat kesulitan perkara evolusi tubuh pak ketua sipir, Ricky yang netabene memanglah manusia super, ujung-ujungnya tetap mampu bangkit dari keterpurukan, hingga pada akhirnya berhasil juga mengalahkannya, dan Ricky mengakhiri semuanya dengan cara menggiling badan pak ketua sipir, dalam sebuah misi penggiling yang biasa digunakan pak ketua sipir, untuk menyiksa para tahanan, dan setelah semua yang terjadi, Ricky pun memilih untuk membebaskan semua tahanan, dan Anda tahu, bagaimana cara Ricky membebaskan orang di penjara ini? Ya, Ricky menghancurkan tembok penjara dengan tangannya. Teramat.